assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya jumpa lagi di channel puspita 86 oke sahabat puspita 86 sini sudah kita setiakan ya bahan-bahannya ini tepung gendung atau terigu ini tepung tapioca atau sagu telur dan ini menyedap rasa baiklah sahabat puspita 86 setelah bahan kita siapkan seperti ini terlebih dahulu kita didihkan air ya lebih kurang setengah setengah liter ya oke sekarang kita ambil mangkok ya kita ambil mangkok kita cuangkan gendung lembom tadi ya atau tepung seribu uangkan sahabat puspita 86 ke dalam pada orang satu tutupnya aja ya Oke setelah kita tuangkan tepung kita ambil juga tepung tapioca atau sagu ya tapi kita tidak pakai semuanya ya kita tambahkan setiapnya aja atau separuhnya ya ini sama-sama setiap penang kita tambahkan separuhnya aja ya setiap aja aja oke setelah semua bahan kita tambahkan seperti itu kita aduk-aduk ya biar antara tepung seribu dan tepung sapioka atau gendung dan sagu teraduk rasa ya ya kita tambahkan penyedap rasa ya biar ada rasanya kita tambahkan penyedap rasa dua bungkus ya dua bungkus ya dua bungkus ya aduk-aduk aduk-aduk oke sahabat puspita 86 untuk tepung terigu atau gendung setengah kilo ya atau 500 gram dan tepung tapioca atau sagunya cukup 250 gram atau seperempat ya sudah itu dua bungkus penyedap rasa kita tambahkan air yang sudah dididihkan ya tambahkan kita aduk-aduk rata ya ini ini perpaduan antara tepung tapioca tepung terigu atau kita rasa yang tersebut sagu dan gendung inilah makanan khas kota palembang yaitu PMP nah sahabat puspita 86 ini dinamakan dengan PMP dos dos kita aduk terus sampai semua bahan tercampur ya sahabat puspita dan panam lalu digoreng ya tunggu sampai agak dingin ya oke sahabat puspita dan panam tadi sudah kita tambahkan telur ya telur cukup satu butir kalau mau dua butir ya nggak apa-apa sih tergantung selera ya nah setelah agak dingin sahabat puspita dan panam kita tambahkan air matang ya tuh air sudah masak yang sudah dingin ya jangan yang panas ya ini kita aduk-aduk lagi sampai rata secara simple sahabat puspita 86 aduk yang ada yang gumpal lagi ya nah sahabat puspita 86 sekarang sudah tercampur ya seperti ini sekarang kita goreng ya nah sahabat puspita 86 sekarang kita mulai untuk menggoreng ya menggunakan api sedang ya 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 oke sahabat puspita 86 tunggu sampai berwarna kekuningan setuju kita balik agar matang yang sempurna ya sahabat puspita 86 setelah pmp-nya berwarna kekuningan seperti ini berarti ini pmp-nya sudah mau matang ya kita balik agar matangnya sempurna ya oke kita balik tunggu sampai semua pmp-nya pernah kecoklatan ya nah sekarang pmp-nya sudah matang ya kita angkat dan kita hidangkan ya sahabat puspita 86 selamat menikmati oke sahabat puspita 86 sekarang kita hidangkan ya oke sahabat puspita 86 inilah pmp dos sutra khas pelembang sudah siap untuk dihidangkan oke sahabat puspita 86 sekarang kita tambahkan cuka ya ini cukung kita oke sahabat puspita 86 ini pmp-nya juga bisa terbuat dari tepung tapi juga bisa terbuat dari tepung tapioca atau sagu saja dan bisa untuk dicampur ya hmm sahabat puspita 86 sangat lembut dan kita kecelkan sama cuka makan ya lembut oke sahabat puspita 86 bagi sahabat puspita 86 yang belum tekan tombol subscribe sekarang silahkan tekan tombol subscribe nya ya gratis lu jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng dan ikut terus di channel puspita 86 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah lembut banget 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 6 6 6 9 9